hai oke seperti ini di channel YouTube pajak bersama gue Reza kali ini gue akan bahas tentang penghasilan yang dikenakan PPH yang bersifat final guys Oke jadi ini adalah disini gue akan bahas dalam hal ini adalah PPH badan materi PPH badan guys jadi untuk yang terkait dengan PPH orang pribadi kayak dividen untuk orang pribadi itu enggak akan gue bahas lagi disini ya gue akan sebutkan tapi gak akan gue bahas lebih dalam dan disini gue hanya akan bahas tentang jenis-jenis penghasilan aja tidak akan bahas tentang berapa tarif PPH final ya karena kalau belajar tentang tarif PPH final tonton bisa buka video gue tentang PPH pasal 4 E2 ya PPH pasal dan PPH pasal 15 ya ada di video-video apa playlist terkait dengan PPH pemotongan dan pemungutan bisa dibaca semua disitu guys jadi disini gue akan hanya akan bahas fokusnya tentang jenis-jenis PPH yang bersifat final seperti itu yang pertama kita masuk ke karakteristik penghasilan yang PPH bersifat final apa sih kerak karakteristik dari penghasilan yang dikenakan PPH final kalau dulu guys gue udah pernah jelasin di video gue di terkait dengan PPH OP disitu gue membedakan PPH final non-final dan penghasilan dikenakan PPH final penghasilan yang dikenakan PPH non-final dan penghasilan yang dia non-objek pajak disitu gue udah jelaskan ada tiga perbedaan tapi disini ada beberapa contoh apa karakteristik karakteristik-karakteristik lainnya dari PPH yang bersifat final Oke kita lihat disini yang pertama adalah ini sesuai dengan karakteristik yang pernah gue sebutkan guys penghasilan yang pengenangan pajaknya bersifat final tidak digabungkan dalam dengan penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif umum ya jadi nggak dia tidak digabungkan dengan perhitungan pajak penghasilan yang dikenakan tarif umum tarif pajaknya tersendiri atau khusus ya tarif pajaknya tidak menggunakan pasal 17 guys tapi dia menggunakan tarif tersendiri kemudian PPH yang tidak tidak dapat dikreditkan dengan PPH terhutang dihitung dengan tarif umum jadi PPH yang telah dipotong atau dipungut itu ya guys salah satu dari karakteristik yang pernah gue sebutkan juga PPH yang tidak di tidak dapat di PPH yang telah dipotong atau dipungut berkaitan dengan penghasilan yang dikenakan PPH final dia tidak dapat dikreditkan kemudian biaya yang berkaitan dengan ya biaya yang berkaitan dengan usaha mendapatkan menakih atau memelihara penghasilan yang dikenakan PPH final juga tidak dapat dikurangkan ini ya guys ini karakteristik yang pernah gue sebutkan juga kalau gue sih waktu itu ini karakteristik yang pertama ini karakteristik yang kedua ini karakteristik gue yang ketiga ya kalau mau lebih jelas lagi bisa saya buka video PPH orang pribadi ketika gue menjelaskan apa bedanya PPH final non-final dan non-object pajak gua kasih disitu juga contoh perhitungannya agar lebih jelas yang ke-5 karakteristik PPH final adalah pada umumnya pemenuhan kewajiban pajaknya melalui pemotongan pemungutan ya tapi ada juga yang yang dia bayar sendiri contohnya PP23 guys PP23 itu dibayar sendiri atau PPH atas sewa tanah dan terbangunan itu juga ada yang sifatnya pot-pot ada yang sifatnya dia bayar sendiri kemudian yang ke 123456 adalah apabila penghasilan yang dikenakan PPH bersifat final adalah penghasilan dari usaha maka PPH bersifat final tetap dikenakan walaupun wajib pajak menderita kerugian usaha artinya PPH final itu kan dia basenya adalah tarif dikali dengan peredaran bruto atau tarif dikalikan dengan penghasilan bruto rata-rata seperti itu ya sehingga ketika dia mengalami kerugiannya dia tetap harus bayar pajak karena rumusnya adalah tarif dikali penghasilan bruto dia tidak memperhitungkan biaya-biaya sama sekali seperti itu guys ini pertimbangan yang dikenakan PPH final ya perlu didurungan berkembangkan investasi kesederhanaan berkurangnya berat investasi bagi WP maupun DJP pemerataan dan seterusnya lainnya ini adalah cerita apa pertimbangan dilakukan atau dikenakannya PPH bersifat final bagi wajib pajak dan terakhir tadi memperoleh memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter Oke apa aja sih penghasilan yang dikenakan PPH final itu guys Oke yang pertama adalah nah ini ada sebenarnya ada 7 jadi gini guys tidak semua penghasilan yang dikenakan PPH final itu ada di pasal 4 ayat 2 ya jadi pasal 4 ayat 2 itu hanya sebagian dari penghasilan yang dikenakan PPH final jadi dia ada diatur di tempat-tempat lain contoh ya nomor 2 ini dividen yang diterima oleh orang pribadi itu dia diatur di pasal 17 ayat 2 C dan 17 ayat 2 D undang-undang PPH bukan di pasal 4 ayat 2 kemudian yang ketiga penghasilan bagi wajib pajak tertentu yang penghasilan netonya dikenakan norma penghitungan khusus bagaimana diatur di pasal 15 ya pasal 15 itu nanti ada yang final ada yang non final ya guys nomor 4 penghasilan berupa selisih lebih revaluasi aktifat tetap nah ini selisih lebih revaluasi aktifat tetap itu adanya bukan di pasal 4 ayat 2 tapi pasal 19 ya seperti itu ya yang kelima penghasilan yang pengenangan pajaknya bersifat final sebagiannya diatur di pasal 21 undang-undang PPH jadi pasal 21 ada penghasilan ada pasal 21 yang bersifat final juga guys misalnya apa pasal 21 terkait dengan uang pensiun uang pensiun yang dibayarkan sekaligus uang pesangon dan uang pesangon ya gitu ya kemudian nomor 6 penghasilan yang pengenangan pajaknya bersifat final sebagaimana diatur di pasal 22 dua contohnya adalah penjualan hasil BBM kepada SPBU kepada industri Hai nomor 7 penghasilan yang pengenangan pajaknya bersifat final sebagian diatur di pasal 8 ayat 1 undang-undang PPH jadi ada 7 objek pph final guys jadi tidak hanya ada di pasal 4 ayat 2 undang-undang PPH Oke nah ini ya penghasilan tertentu yang dikenakan PPH final sebagai moderator di pasal 4 ayat 2 undang-undang PPH yang pertama adalah buka deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia ada bunga obligasi ini saya udah apa familiar ya guys udah sering keulang-ulang juga baik di latihan maupun di pembahasan materi di YouTube ya ada di YouTube di latihan juga sering gua bahas ini ya kemudian dari diskonto solat perbandingan negara bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi ini lagi-lagi gua tidak membahas masalah perhitungannya perhitungannya bisa baca lagi di bisa nonton video gue tentang pasal 4 ayat 2 men ada hadiah undian penghasilan penghasilan dari transaksi penjualan saham di perusaha efek penghasilan perusahaan modal Ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pesan usahanya modal Ventura tuh tau ya guys itu adalah perusahaan yang kerjaannya ngasih modal-modal ke perusahaan-perusahaan lain ya Hai jadi kalau misalnya perusahaan modal Ventura itu dia menjual sahamnya nah itu dikenakan PPH final guys seperti itu Hai ha penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan terbangunan ya penghasilan dari usaha jisah konstruksi PPH atas penghasilan dari sewa tanah dan terbangunan penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki perusahaan tertentu ini P23 guys P23 ya kemudian ada penghasilan WP K3S berupa uplift atau imbalan lain yang sejenis K3S itu adalah kontrak kerja kerja sama migas kontrak WP K3S K3S kontrak kerja sama migas kanya kurang satu kanya kurang satunya itu bisa dicari di internet nanti K3S itu artinya apa atau kontrak karya kerja sama migas Nah itu nanti bisa dibaca lagi itu K3S ya Jadi kalau ada penghasilan WP K3S berupa uplift atau imbalan lain yang sejenis Nah itu dia masuk juga sebagai penghasilan sumber final dan terakhir adalah penghasilan WP K3S dari pengalihan interest interest tuh pengalihan interest dari pertambangan pertambangan jadikan ada sebagian ada ya di Indonesia itu blok-blok tambang tuh banyak ada blok blok cepu blok natuna blok macam-macam lain nah disitu masing-masing blok itu nanti ada yang ditugaskan untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi ya baik perusahaan Indonesia seperti Wartamina atau apalah perusahaan lain atau perusahaan luar negeri seperti Chevron British Petroleum atau apapun itu Nah itu namanya interest guys jadi dia memiliki interest tuh maksudnya interest dari hak penambangan tersebut ya penghasilan nah penghasilan WP K3S dari penghasilan interest tadi artinya dari pengalihan interest pengalihan hak penambangan tersebut nah itu dia juga dikenakan PPA final nah ini dividen ini enggak usah gue bahas ya guys dividen untuk orang pribadi ini udah 10% ya biasa udah pernah gue bahas juga di video terkait dengan PPH final untuk orang pribadi kemudian penghasilan bagi wajib-wajib tertentu nah tadi kan pasal 4A2 guys ini pasal 4A2 nih Nah sekarang kita lihat di pasal 15 pasal 15 tuh ada juga pasal final apa aja tuh yang pertama adalah penghasilan penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri kemudian penghasilan perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri yang ketiga adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang di Indonesia jadi terkait dengan kantor perwakilan dagang di Indonesia ya itu juga dikenakan PPA final guys pasal 15 yang D adalah penghasilan bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon kontrak manufakturing internasional di bidang produksi mainan anak-anak ya yang mana itu ada hubungannya ada hubungan istimewanya dengan pengguna pengguna jasa ya maksudnya pengguna dari jasa maklonnya itu oke kemudian ini selisih revaluasi aktif tetap ya dia juga dikenakan PPA final guys selisih revaluasi aktif tetap jadi ini revaluasi ya revaluasi aset tetap nah yang perlu teman-teman ketahui bahwa revaluasi aset tetap ini dia tidak sama dengan revaluasi akuntansi ya guys revaluasi akuntansi karena revaluasi aset tetap di pajak itu beda kalau revaluasi aset di akuntansi itu kan dia dilakukan secara reguler ya bisa setahun sekali ya satu kali setahun bisa setahun atau dua tahun sekali dua tahun satu kali dan seterusnya ya kalau di akuntansi tapi kalau di pajak dia nggak boleh seperti ini ya jadi bisa jadi nanti dia ada aturan ya gue lupa tapi bisa dibaca di PMK 79 tahun 2008 dia nggak bisa dilakukan setahun sekali dua tahun sekali tidak bisa seperti itu jadi artinya apa bisa jadi dia melakukan revaluasi menurut akuntansi tapi tidak melakukan revaluasi menurut pajak dan bisa jadi juga dia melakukan revaluasi menurut pajak tapi dia juga tidak melakukan revaluasi menurut akuntansi seperti itu guys kemudian nah ini ya ini yang terkait dengan pasal 21 PPH final yang dari pasal 21 tadi ada uang pesangon manfaat pensiun yang dibayarkan sekaligus kemudian ada honorarium yang diterima oleh anggota rata ilpori PNS yang berasal dari APBN APBD kemudian ada pasal 22 di PPH final yang penghasilannya bersifat final dari pasal 22 adalah nih penjualan BBM BBG oleh produsen atau importer kepada penyalur atau agen ya oh ya sorry tadi gue sebutkan disini ada industri kalau industri itu dia non final ya guys sorry gue lupa industri itu sifatnya non final ya jadi hanya ke penyalur atau agen yang dia sifatnya final tapi kalau dijualnya kepada industri ya memang sama tarifnya 0,3% tapi 0,3% ini sifatnya adalah non final kalau dia dijualnya ke industri guys tapi kalau dia dijualnya ke penyalur atau agen BBM maka dia sifatnya final seperti itu nah ini penghasilan ya ini gak usah ya guys ini penghasilan bagi wanita telah kawin dari saat pemberi kerja dia adalah penghasilan sifat final bagi si suami oke kira-kira itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel youtube gue dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat bisa di share di seluruh social media yang kalian memiliki dan jangan lupa belajar terus bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati